Menjelang hari H, banyak kandang-kandang dadakan yang tiba-tiba muncul. Kadang ada impuan pemerintah bahwa dilarang mendirikan ini, tapi selalu saja ada. Jika ada gejala terhadap hewan ternak, lewan dilaporkan segera dan jangan menjual sakit dalam keadaan sakit. Sakit sehat itu pasti dilengkapi dengan air tag. Air tag di telinganya, biasanya berwarna kuning, ada barcode-nya digusuk, kita bisa juga digusuk. Sekarang apa saja program dari RPHA Ketamakasar yang telah atau sedang dicanangkan ini juga sekarang? Baik, jadi penting saya sampaikan lebih awal bahwa saat ini beberapa program di RPHA, di PD RPHA memang kita sudah canangkan dari awal. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat di kota Makassar bisa terpenuhi kebutuhan dagingnya. Tentu daging yang sehat, berkualitas, aman, halal. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana masyarakat kota Makassar bisa didekatkan dengan sumber daging itu sendiri. Karena meskipun kita memberi edukasi kepada masyarakat bahwa daging kita ini yang diproduksi di PD RPHA merupakan daging yang sehat dan terjamin kualitasnya. Tetapi kalau untuk mendapatkan daging itu sendiri susah, maka tentu akan sia-sia juga. Makanya kita dekatkan ke masyarakat. Jadi, di PD RPHA, karena saya sementara ini adalah PLT Direktur Utama, karena kebetulan dirutnya lagi kosong. Jadi, pada saat saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas di RPHA, kita sudah mencanangkan delapan program strategis. Ada delapan? Ya, ada delapan. Ada delapan unit usaha. Yang pertama adalah RPHA itu sendiri, yang mana bergerak di jasa pemotongan. Kemudian yang kedua, ada produksi. 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 Produksi ini terkait apakah itu produksi daging atau olahan. Kemudian ada sentra penjualan daging. Sentra penjualan daging, kemudian pemasaran, terus ada night culinary, terus cool storage. Yang jelas ada delapan item yang menjadi, apalagi namanya, unit usaha. Oke, jadi ada telepon ternyata program dari RPHA ini sendiri, dan ini merupakan salah satu hasil dari yang mana nih, unit usaha yang mana? Ya, ini produksi. Ini produksi, oke. Jadi, ada awan Makassar, dan ini juga diedarkan di seluruh kota Makassar? Ya, benar sekali. Oke, jadi yang mau mungkin boleh dapat di mana nih, Pak? Kita bisa menghubungi langsung di RPHA, bisa juga didapatkan di media sosial RPHA, juga ada ditawarkan di situ. Kemudian di penjualan-penjualan online juga sudah tersedia. Bahkan ada beberapa warkop dan restoran yang kita temani bermiter, itu juga sudah menjual abun Makassar. Nah, buat teman-teman yang mau mungkin boleh didapatkan di tempat-tempat yang Pak Ibris tadi sebutkan. Nah, untuk saat ini sudah ada beberapa titik RPHA di kota Makassar? Kalau RPHA sendiri, terutama PD RPHA, itu kan badan usaha milik pemerintah. Dan untuk di kota Makassar memang cuma ada satu di Manggala. Nah, kalaupun ada yang lain itu, itu mungkin swasta. Oke, jadi kalau untuk yang pemerintah sendiri itu cuma ada satu. Nah, kita mau tanya nih tentang persiapan RPHA menghadapi Idul Adha nanti. Bagaimana sekarang persiapannya, Pak? Ya, jadi untuk persiapan Idul Adha, jauh-jauh hari itu kami sudah melakukan persiapan. Bahkan sebelum bulan Ramadan lalu. Oh, sebelum bulan Ramadan? Kenapa kami jauh-jauh hari sudah persiapkan? Karena yang pertama adalah sebagai badan usaha milik pemerintah di kota Makassar, kita punya tanggung jawab moral. Yang pertama adalah menjamin kesehatan atau kualitas hewan yang akan dijadikan korban itu sendiri. Yang kedua, tentu memantau kesediaan stok. Agar kebutuhan sapi kurban di kota Makassar ini terpenuhi. Jadi orang tidak setengah mati untuk mencari. Karena biasanya kalau barang langka, kemudian permintaan tingkan, harga cenderung naik. Ini kan kembali lagi ke masyarakat. Akan menyusahkan masyarakat. Jadi kita hadir sebagai badan usaha milik pemerintah juga memberi pelayanan di situ. Bagaimana masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan kurbannya dengan mudah dan tidak dipersulih. Ya, kalau untuk ketersediaannya sendiri sampai sekarang, apakah itu sudah cukup memenuhi nanti mungkin untuk permintaan dari masyarakat yang mau melaksanakan kurban atau bagaimana? Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jauh-jauh hari kita sudah melakukan antitipasi. Termasuk mensosialisasikan harga dan tanggal, pertanggal 5 kemarin itu, kita sudah mendatangkan 150 ekor stok sapi. Nah, dari perencanaan awal itu, kita akan mendatangkan 700 ekor. Jadi 150 ekor, kemudian hari ini kita datangkan lagi secara bertahap 50 ekor dan besok 50 ekor lagi. Dan untuk yang 150 ekor sebelumnya itu, sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Jadi, rata-rata di internal Pemkot sendiri sudah melakukan booking. Kemudian ada beberapa masyarakat dan pengurus masjid juga sudah melakukan pemesanan sapi kurban di PDRPH. Oke, nah itu dikirim dari? Pemasoknya ini dari luar seluruh selatan atau dari mana ini Pak? Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga di sini. Bahwa kami di PDRPH memang tidak mau main-main dan tidak mau mengambil resiko, terutama dengan meraknya penyakit sapi di masyarakat. Dari data kami yang kami peroleh dari Direkturat Perdagangan, Kementerian Pertanian, itu setidaknya ada 43 penyakit sapi yang tengah merebak di masyarakat. Dan itu betul-betul lagi menghantui, terutama kita menjelang idul adha ini. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, termasuk Makassar, itu kan sudah ada beberapa kasus. Jadi kita juga dapat informasi dari, kita bisa lihat di media-media baik lokal maupun nasional saat ini, itu kan mulai dari Kabupaten Pindrang misalnya, tiba-tiba disampaikan bahwa 303 ekor sapi terpapar jembrana. Kemudian di Kabupaten Pangkep, yang kemarin ini di baru, puluhan ekor sapi peternak tiba-tiba mati mendadak. Tiba-tiba mati mendadak. Upaya untuk menyajikan, menyiapkan sapi-sapi yang akan kita kurbankan nanti itu, kita diperuntukkan untuk kebutuhan kurban itu, artinya memenuhi syarat sah dan rukunnya. Pertama, tidak cacat dan ya paling tidak dapat penyakit. Karena penyakit-penyakit ini, dari 43 yang dimaksud tadi itu, hampir keseluruhan itu menyebabkan kecacatan. Nah, sementara salah satu persyaratan untuk berkurban kan tidak cacat. Tidak cacat. Nah, makanya kita datangkan dari daerah yang betul-betul terjamin, yang merupakan masih green sauna, sauna hijau. Tidak terpapar penyakit, tidak ada jembrana. Nah, kita datangkan dari Sumbawa. Nah, proses kedatangannya itu melalui mekanisme cek kesehatan yang ketat. Nah, cek kesehatan yang ketat sehingga setelah dilakukan pengecekan kesehatan, itu dilakukan lain karantina selama 14 hari begitu tiba di sini. Kemudian, untuk mengantisipasi terpapar dengan penyakit-penyakit yang ada di Sulsel ini, kita bikinkan kandang isolasi mandiri lah, yang terpisah. Karena, dari informasi kami juga tadi sedang bersama dokter hewan, informasi yang kami dapatkan itu, ternyata jembrana ini cepat sekali penularannya. Bisa lewat kendaraan yang lalu-lalang, kemudian bisa lewat nyamuk, dan bahkan bisa lewat lalat. Oke, penyerang sapi, cepat sekali penularannya. Cepat sekali. Jadi, ternyata pemasuknya itu dari luar Sulsel, yang dipilih yang masih di zona hijau. Nah, kalau untuk harganya sendiri, karena harga daging kurubangnya atau harga sapinya ini bagaimana? Karena kan ini didatangkan dari luar Sulsel. Apakah ini terdapat perubahan harga untuk masyarakat atau bagaimana, Pak? Kami memang, kami kan sebenarnya sudah menayangkan harga dari awal. Karena yang pertama, kenapa kami lebih dahulu melempar harga ke masyarakat? Karena biasanya, saya irin dengan mendekati hari H, kan permintaan akan tinggi. Biasanya kalau seperti itu, harga pun akan ikut naik. Jadi, kita lempar harga dari awal, berarti kita jamin bahwa harga yang dikeluarkan oleh PD RPH itu akan flat sampai hari H. Dan relatif murah. Jadi, beberapa yang sudah mengambil sapi di RPH itu mengatakan sapi di RPH murah. Murah dan tidak jauh beda dengan tidak lebih mahal dari yang beredar di masyarakat. Yang kedua, ya itu tadi, mereka merasa lebih aman karena kita ada jaminan kesehatan. Nah, salah satu yang membuktikan bahwa kesehatan sapi kita itu dijamin, setiap ekor sapi itu dilengkapi irtek. Ada dipasang di telinganya, irtek, dan itu ada barcode di situ. Jadi, warga yang membeli sapi di situ bisa langsung scan barcode. Jadi, data-datanya muncul. Riwayat kesehatannya, riwayat vaksinasinya, pakannya apa, bobotnya apa, asalnya dari mana. Nah, ini kan sejalan dengan keinginan kita untuk berkurban. Kita berharap kualitas ibadah kurban kita ini tidak terganggu dengan misalnya dari sumber sapi. Entah dari mana, apakah itu diperoleh dari sumber ilegal, atau bagaimana. Kalau ini kita punya, sudah dijamin. mau kesehatannya, sumbernya sudah ada. Kita tinggal scan irteknya. Langsung lihat semua detail. Ini sapi apa dan bagaimana. Iya, benar sekali. Jadi, teknologi juga jalan ini sama RPH, sama sapi-sapi yang ada di sana. Jadi, Mbak Cadekat, lebih mudah lagi tentunya untuk mendapatkan informasi tentang sapi-sapi. Apalagi lagi marak sekali ini sekarang virus jembrana ini. Kalau dari pihak RPH sendiri, untuk ada tidak cara-cara khusus untuk menganfisipasi agar sapi-sapi yang ada di RPH itu tidak terkenal virus yang ada sekarang. Karena sekarang itu lagi marak-maraknya ini. Ada beberapa daerah, selain daripada harus datangkan ini dari luar. Jadi, memang untuk sementara ini kami kan juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pertanakan dan Pertanian Kota Makassar, DP2. Karena di sana juga kan ada dokter hewannya. Nanti rencananya tanggal 22 yang akan datang kita akan turun untuk melakukan pengecekan bersama. Pertama, kita pantau lalu lintas sapi yang masuk di Kota Makassar. Yang kedua, biasanya kan menjelang hari H banyak kandang-kandang dadakan yang tiba-tiba muncul. Padahal kan sudah ada kadang ada imbuan pemerintah bahwa dilarang mendirikan ini tapi selalu saja ada. Dan bahkan memang ada juga mungkin yang diberi izin untuk membuat kandang di situ. Itu nanti kita akan turun bersama bersama dokter hewan dari DP2 kita melakukan pengecekan kesehatan anti-mortem. Anti-mortem ini pengecekan kesehatan awal jangan sampai ada sapi yang terpapar virus. Kemudian yang kedua itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita membuat kandang yang tidak terpisah dari kandang kita selama ini. karena kita tidak mau sapi yang kita datangkan ini terkontaminasi. Kemudian yang kedua bahkan pengunjung pun mobil pengunjung yang keluar langsung itu kita beri disinfektasi di situ. Oke. Jadi memang sedetail itu dan memang dijaga supaya hijenis itu sapinya tidak terkenal. Nah ada tidak Pak ini mungkin yang dari RPH sendiri bagaimana cara mengantisipasi atau mengobati sapi yang sudah terkena jembrana ini? Kalau kami di RPH sih secara detail tidak ya. Hanya pencegahan bagaimana sapi-sapi kita ini tidak terpapar supaya tidak menyebabkan kerugian lebih besar di masyarakat. atau kalau ada yang sudah terpapar bagaimana yang terpapar ini tidak menularkan ke yang lain. Ya kan begitu. Tetapi untuk pencegahan secara medis tentu tupuksinya dokter hewan. Nah kemarin juga ini Pak banyak masyarakat yang khawatir soal sapi ternak yang makan sampah di wilayah Antan. Kalau menurut Bapak apakah itu berbahaya atau ada penanganan khusus penanganan khusus untuk sapi-sapi yang ada di sana? Ya kalau dibilang berbahaya sebenarnya berbahaya karena tentu dengan sapi yang mengonsumsi sampah itu kan tentu ada efek-efek terhadap kesehatan ya mungkin saja seperti itu. Nah yang bisa kami lakukan di RPH sebenarnya kita di RPH ini kan menyiapkan kandang. Ada kandang kita di sana yang bisa disewa oleh masyarakat kemudian ke depan ini kan kita punya lokasi ada sawah kita di sana juga ada lokasi yang saat ini dimanfaatkan sebagai sawah itu kita akan tanami pakan pakan ternak. Jadi kandanya kita siapkan pakannya pun sudah ada di situ. Nah salah satu yang menyebabkan virus ini karena yang pertama dari konsumsi pakannya tadi itu kalau dia mengonsumsi sampah tentu akan berdampak juga pada kesehatan hewan tersebut. Nah ini pak masyarakat tentu menginginkan hewan kurban yang sehat. Boleh berbagi mungkin dari RPH bagaimana memilih hewan kurban yang sehat? Ya baik jadi sebenarnya cukup gampang kalau kita mau yang pertama adalah tentu kita harus dapatkan hewan kurban itu dari sumber yang terpercaya. Kemudian pastikan di tempat kita membeli hewan kurban itu sudah ada catatan kesehatannya. Sudah dilakukan vaksinasi atau paling tidak sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan. Yang kedua kita bisa mendapatkan di PD RPH itu sendiri karena yang bisa kami jamin yang kami lihat prosesnya dan di RPH SOP dan prosedur untuk hewan kurban kebutuhan hewan kurban itu sudah kita laksanakan semua dari pemeriksaannya sumbernya dokter hewannya pemeriksaan timortem itu pun kalau setelah disembeli itu juga dilakukan pemeriksaan kembali di organ dalamnya karena ada beberapa penyakit sapi itu yang tidak tampak secara klinis jadi tidak ada gejala tetapi setelah disembeli itu muncul muncul setelah dilakukan pemeriksaan di organ dalamnya dan itu dilakukan oleh dokter hewan nah itu barangkali itu barangkali dapatkan sapi dari sumber yang terpercaya yang ada cacatan kesehatannya karena secara kasat mata kadang kita tidak mampu membedakan yang mana sapi sehat yang mana tidak sehat tapi perlu dilakukan pemeriksaan secara intensif dan yang kedua sebisa mungkin dapatkan sapi di RPH karena sudah dijamin sudah dijamin kalau untuk dagingnya sendiri kan RPH juga jual daging kalau itu bagaimana masyarakat ini kan itu tadi sapinya kalau untuk dagingnya sendiri ini bagaimana masyarakat bisa melihat oh ini ternyata dagingnya mungkin agak kurang bagus atau ini bagus kalau dari RPH sendiri bagaimana kalau dari secara kasat mata itu kan bisa kita ada beberapa indikator yang bisa kita tandai misalnya untuk membedakan yang mana daging segar yang mana daging yang sudah tidak segar lagi misalnya kalau daging segar itu warnanya cenderung kemerahan kemerahan sementara kalau yang tidak segar itu agak pucat agak pucat nah itu secara kasat mata tetapi kan tidak semua orang punya sensor penglihatan itu yang mampu membedakan itu nah makanya kami sarankan sarankan kalau di RPH kan sudah melalui tahap pemeriksaan kemudian untuk mengambil di pedagang-pedagang karena pedagang di pasar ataupun penjual daging di tempat-tempat tertentu itu juga sumbernya dari RPH itu kita lengkapi dengan pas jalan dari RPH artinya kalau pedagang itu memiliki pas jalan itu sudah pasti sumber dagingnya dari RPH karena kita tidak pungkiri bahwa ada juga pasokan daging dari luar kota Makassar dari luar RPH kadang datang di subuh hari melalui bes-bes angkutan dan itu kita tidak tidak bisa saya tidak bisa berkomentar banyak tentang bagaimana daging tersebut tetapi intinya kalau memilih daging atau sapi jangan asal murah karena belum tentu yang murah itu baik untuk kesehatan dan itu tadi karena kita di Makassar ini kan mayoritas umat islam islam tentu kita harus pastikan bahwa apakah daging yang akan kita konsumsi kita akan beri ke keluarga kita nanti yang kita dapatkan dengan harga murah ini halal dilakukan penyembelian secara islami atau bagaimana seperti itu nah kalau untuk RPH sendiri ini apakah mendistribusikan daging atau sapi atau hewan korbannya itu keluar dari kota Makassar atau di kota Makassar saja tugas pokoknya kita kan sebenarnya Makassar tetapi ekspansi untuk jalur bisnis sebenarnya tidak tertutup kemungkinan kita melakukan juga untuk pemenuhan daging di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Goa Marol tetapi untuk sampai saat ini terutama untuk kebutuhan kurban ini ada pembeli kita dari kebutuhan Pangkep ada jadi bahkan dia minta diantarkan ke Pangkep dan kalau diantarkan kendaraannya juga itu dijamin bakalan steril sehingga sapi sampai di sana itu tetap bagus dan lain-lain Pak karena itu tadi kita di RPH itu ada prosedur disinfektasi jadi mobil yang keluar masuk itu diberi disinfektan termasuk alat-alat yang digunakan jadi meskipun keluar daerah boleh sapinya di RPH kan sehat sapinya sehat terakhir Pak saran dan harapan bagi peternak atau masyarakat yang ingin berkorban di Nul Adhat Han jadi yang pertama adalah bagi peternak kami meminta jika ada gejala terhadap hewan ternak mohon dilaporkan segera dan jangan menjual sapi dalam keadaan sakit nah itu kemudian bagi masyarakat ya pilihlah sapi dari sumber yang terpercaya kalau kalau kita sih untuk kebutuhan ini ya paling tidak salah satu ciri sapi sehat itu pasti dilengkapi dengan eartek eartek di telinganya biasanya berwarna kuning ada barcode disitu kita bisa scan disitu itu saja oke baik Pak terima kasih banyak atas ilmu-ilmu dan sharing-sharingnya sekarang saya mau kasih kesempatan ini untuk Bapak untuk memperkenalkan lebih dalam lagi tentang produknya supaya masyarakat Makassar ataupun di luar dari kota Makassar lebih tahu lagi kalau RPH itu punya loh ini silahkan Pak sambil saya pegang ya jadi untuk warga kota Makassar jadi di PDRPH itu tidak sekedar mendistribusikan daging segar sehat dan halal tetapi juga kita sudah melakukan pengembangan usaha dengan mengembangkan produksi olahan daging salah satunya yang saya pegang ini adalah kita kasih nama abon Makassar yang bersumber dari abon sapi murni dan diproduksi di PDRPH jadi ada tiga kemasan yang kita produksi untuk sementara ini yang pertama adalah kemasan 100 gram kemudian ada kemasan sedang 250 gram dan yang paling besar adalah kemasan 500 gram nah kami sudah pasarkan di beberapa warkop restoran di kota Makassar dan kita juga sudah mendistribusikan ke ASN pemerintah kota Makassar jadi seperti yang kita tahu mobilitas ASN itu kan atau teman-teman yang kerja kantoran itu kan cenderung tinggi belum lagi bagaimana dia menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah nah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga kebutuhan protein hewani kami sarankan untuk membeli abon di RPH karena abon ini cenderung praktis bisa dikonsumsi langsung hanya dengan nasi panas dan abon kita sudah terpenuhi juga kebutuhan nutrisinya baik pak terima kasih banyak terima kasih terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton kepada pak Idris juga terima kasih sudah bersedia datang jadi masyarakat lebih tahu lagi yang mau kurban dan mau beli daging kurban nanti baik kita ketemu lagi di podcast selanjutnya sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih